Dalam mengantisipasi penanganan kasus COVID-19, pemerintah kota Padang kembali menetapkan rumah sakit umum daerah, Dr. Rasidin sebagai rumah sakit untuk pasien COVID-19, dan RSUD tersebut tidak lagi menerima pasien umum. Wali kota Padang Hendri Septa menjelaskan, perubahan tersebut dilakukan untuk antisipasi penanganan kasus COVID-19, pasalnya saat ini Padang termasuk ke dalam zona merah dan PPKM darurat. Dengan RSUD itu sendiri memiliki kapasitas 76 tempat tidur. Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan rumah sakit swasta Siti Rahmah Padang agar dapat melakukan penanganan pasien COVID-19. Sebelumnya, pada tahun 2020, RSUD Dr. Rasidin sempat menjadi rumah sakit rujukan penanganan COVID-19, dan pada awal tahun 2021 kembali menjadi rumah sakit umum setelah ada sejumlah kajian, dan menurunnya angka COVID-19.